Tim Nas Folli Indonesia menang dramatis dalam laga 5 set kontra Kazakhstan dalam ajang Asian Games 2023 perbutan peringkat 7. Indonesia menang 3-2 dengan skor akhir 25-22, 24-26, 22-25, 25-16, dan 15-12 atas Kazakhstan pada Senin 25 September 2023 di Cina. Spyker pengganti Rifan Nurmukli, Agil Angga-Anggera, mencetak 24 poin dalam laga yang dimenangkan Indonesia itu. Drama terjadi pada set terakhir, di mana Indonesia sempat tertinggal 10-12 tetapi mampu membuat 5 poin beruntun dan memenangi pertandingan. Tim Nas Folli Indonesia sejatinya mendominasi sejak awal. Mereka unggul 3-0 lebih dulu. Sejak saat itu pula, poin Indonesia selalu unggul tidak pernah disamakan atau dikejar, baik saat teknikal timeout maupun akhir babak pertama. Kunci kekuatan Indonesia pada set pertama ada di Agil Angga-Anggera yang mencetak 7 poin. Kemudian Fahri Septian dan Zulfi Hernanda yang sama-sama membuat 4 poin. Ketiganya merauk banyak poin sehingga Indonesia menang 25-22 pada set pertama. Memasuki set kedua, persaingan semakin ketat. Banyak angka kembar terjadi. Akan tetapi, error yang dibuat para pemain tim Nas Indonesia membuat Kazak setan menang 26-24 pada set kedua. Begitu pula dengan set ketiga, banyak kesalahan dilakukan tim Nas Folli Indonesia dan membuat lawan merauk poin gratisan. Indonesia kembali tumbang pada set ketiga dengan skor 22-25. Squad Aswan Jiangji membuat bangkit pada set keempat dengan menang 25-16. Laga dilanjutkan dengan set kelima yang hanya memainkan 15 poin. Pada awal set kelima, Indonesia sempat tertinggal 4-7. Tim Merah Putih baru bangkit saat skor 10-12 dengan membuat 5 poin beruntun. Indonesia menang 15-12 pada set kelima dan berat melaju ke perebutan peringkat 7. Terima kasih telah menonton!